Intro Masih bersama saya Vian Ayu dalam Kompas Madiun Saudara media sosial Instagram diramaikan dengan sebuah video seorang pengunjung Secret Zoo Jatimpak II, Kota Batu, Jawa Timur yang mengembuskan uap rokok elektrik ke seekor monyet Video tersebut mendadak viral dan mendapat kecaman dari warganet Dalam video berdurasi 14 detik tersebut memperlihatkan seorang pengunjung Jatimpak II Gaini David mengembuskan uap rokok elektrik atau vapor ke seekor monyet Video diunggah oleh akun Instagram Doni Herdaru yang didapat dari akun Agnesia Christy pada minggu sore Video yang beredar tersebut langsung viral banyak warganet yang menyayangkan bahkan mengecam aksi David tersebut Sementara itu pengelola Jatimpak II mengaku saat ini monyet jenis retailet guenon asal Afrika kini menjalani masa karantina dan observasi Atas kejadian tersebut, pihak pengelola juga akan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pengunjung dan berharap kejadian serupa tidak terulang lagi Sementara itu, usai videonya viral David pelaku yang mehembuskan uap vapor ke monyet mengakui kesalahannya Dirinya juga mengaku bahwa perbuatannya tersebut dilakukan karena iseng Saya sangat menyesali perbuatan tersebut serta mohon maaf yang sebesar-besarnya pada pihak manajemen Batu Secret Zoo dan masyarakat pada umumnya Saya juga menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dan sejenis terhadap hewan atau satwa yang lainnya Demikian permohonan maaf ini saya buat dengan sepuluh kesadaran dan segala kerendahan hati Sebagai bentuk permintaan maaf tersebut David juga membuat surat pernyataan bermaterai dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut Tim Liputan Kompas TV Batu, Jawa Timur Polisi dan BKSDA di Jumbo Jawa Timur menyita satwa langka dilindungi dari rumah-rumah warga Senin Siang Petugas menemukan dua ekor burung langka dilindungi jenis kangkareng dan cekakak Jawa dalam kondisi terikat rantai Dua satwa yang jumlahnya terus berkurang di alam bebas itu pun selanjutnya akan direhabilitasi Tim Gabungan Badan Konservasi Sumber Daya Alam dan petugas kepolisian sektor jenggawah Jember Jawa Timur mendatangi rumah seorang warga bernama Siti Kotejah di desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Senin Siang Di rumah ini petugas menemukan seekor burung langka jenis kangkareng julang emas atau aceros undulatus yang terikat rantai di sebuah pohon di samping rumah Pemilik rumah mengaku jika burung tersebut merupakan pemberian temannya dan telah dipelihara sejak 5 tahun silam Selain kangkareng, dari rumah ini petugas juga mengamankan burung cekakak Jawa atau Raja Udang yang juga ditemukan dalam kondisi terikat tali Kedua satwa dilindungi itu pun selanjutnya langsung disita dan diamankan pada sebuah kurungan besi Kita amankan kali ini ada jenis kangkareng satu ekor dan jenis Raja Udang atau cekakak Jawa satu ekor Sudah berapa lamanya? Kurang lebih di beliara sudah 5 tahun Kok bisa dilindungi? Kenapa? Karena jumlahnya di alam juga semakin sedikit tingkat hidup mereka juga untuk dia di alam itu juga sulit Jadi kedua burung ini memang pemberian dari santri dari almarhum kurang lebih 5 tahun yang lalu namun setelah almarhum meninggal burung tersebut tetap dipelihara dan dikasih makan oleh santri-santrinya Sesuai UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem kangkareng julang emas dan cekakak Jawa tergolong burung langkah dilindungi Mereka yang melanggar akan diancam penjara maksimal 5 tahun atau denda 100 juta rupiah Selanjutnya dua satwa yang jumlahnya terus berkurang di alam bebas itu akan dikarantina sementara lalu dilepas liarkan di habitat aslinya Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur Polisi menggerbek sebuah lokasi pesta miras oplosan yang dilakukan sekelompok pemuda di Jember, Jawa Timur selasa malam Delapan pemuda ditangkap beserta barang bukti sisa miras serta puluhan butir obat keras berbahaya sebagai campuran Tindakan tegas tersebut dilakukan menyusul masih banyaknya korban akibat mengkonsumsi miras oplosan Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Jenggawah, Jember, Jawa Timur menggerbek sebuah lesehan di Desa Sumuran Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur karena digunakan sebagai tempat pesta miras oleh sekelompok pemuda Satu persatu pemuda digledah polisi yang sebagian ditemukan dalam pengaruh alkohol Meski awalnya mengelak melakukan pesta miras namun polisi menemukan dua botol arak yang telah dicampur dengan sejumlah obat keras dan juga obat anti-mabuk kendaraan, anti-mo, yang disembunyikan di bawah meja lesehan Selain itu polisi juga menemukan puluhan butir obat keras jenis triheksi penidil yang dibuang di sekitar pondok leshan oleh pemuda saat polisi datang Obat keras tersebut diakui sebagai bahan campuran sehingga akan menimbulkan dampak yang lebih memabukan Delapan pemuda yang rata-rata berusia 18 hingga 20 tahun ini pun langsung diamankan ke Maposek, Jenggawah, Jember berikut barang bukti yang didapat polisi Melaksanakan patroli dalam satu kafe di Desa Acung kami mendapat info bahwa ada anak sedang mabuk-mabukkan dan setelah kita datangi di TKP yang betul kita dapati delapan orang pemuda yang sedang menanggak minuman keras berupa arak yang dicampur dengan obat triheksi penidil dan Antimo setelah kita tanya mereka katanya merayakan salah satu temannya yang ulang tahun demikian diketahui satu dari delapan pemuda yang ditangkap yang bernama Jofi Mahesa warga Gumukerang, Kecamatan Ajung, Jember yang masih berusia 20 tahun ini belum lama tertangkap karena menjual obat keras berbahaya Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur Sampai jumpa di video selanjutnya